Memirsa hari kedua penerapan PSBB masa transisi fase pertama, kawasan GBK semakin ramai pengunjung. Meski begitu, petugas tetap berjaga dan menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung maupun petugas GBK. Kawasan Stadion Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta kembali ramai oleh warga yang hendak berolahraga. Di masa pemberlakuan PSBB masa transisi, GBK mulai dibuka pukul 5 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki kawasan GBK, warga dicek suhu tubuhnya oleh petugas keamanan. Untuk akses pintu masuk GBK hanya melalui pintu 5 dan pintu 10 saja. Sementara akses menuju Ring Road Stadion Utama GBK bisa melalui pintu Plaza Barat, Plaza Tenggara, dan jalur pintu kuning. Namun di Ring Road Stadion Utama GBK hanya untuk keluarga yang jogging, sedangkan yang bersepeda hanya bisa di luar Ring Road. Seperti hari ini ya, walaupun di tengah pandemi ini, sepertinya masyarakat sudah banyak yang sadar akan physical distancing, terus juga sudah hampir semua memakai masker. Terus dari petugasnya GBK sendiri juga mereka kayaknya sudah melakukan persiapan yaitu dengan memberikan pengumuman keliling untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu cuci tangan, pakai masker, physical distancing, gitu-gitu. Menurut saya sih ada bagusnya juga si PSBB ini sudah dilonggarkan. Sebenarnya sih takut, cuman kalau protokol yang sudah saya terapkan yang dari pemberitaan sudah saya itu kayak pakai masker, hand sanitizer, gitu, jaga jarak, gitu, semua-semuanya. Harapannya apa nih, Mas? Harapannya ya cepat-cepat pulih lah, mudah-mudahan. Kawasan GBK biasanya selalu ramai di akhir pekan pagi dan sore. Warga di Imbau tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Dari Jakarta, Angelika Devagam, Hildan Aulia, Muharlin, Ainews, melaporkan.